Ada berita kocak dari pembantunya Jokowi yang kemarin baru diangkat. Guys, pembawa berita yang di TikTok lebih kucluk lagi guys. Kenapa guys? Karena dia kaget, agak-agak jantungan, karena ketua-ketua umum partai koalisi yang selama ini yang didamba-dambakannya ternyata menampakkan dirinya sebelum ada reshuffle kabinet beberapa hari yang lalu. Ini dia guys. Di antaranya ada Zulkifli Hasan, ada Prabowo, ada orang yang paling didambakannya, Surya Palo guys. Guys, kayaknya guys, ada kader AHY kena depresi berat guys. Ada di TikTok, makin nyinyir, makin nyinyir karena depresinya enggak terobati. Kenapa? Satu, koalisi-koalisi yang selama ini didamba-dambakannya ternyata, oh ternyata penampakannya ada di sini semua guys. Berikut saya lampirkan pada jamuan makan malam guys. Nah guys, jadi kita akan melihat pecundang berikut lagi guys, yang mimpi jadi presiden instan guys. Guys, ini orang yang didamba-dambakannya selama ini ternyata di luar dugaan makanya ada ya pembawa berita-beritaan, di TikTok, kena depresi berat. Semakin hari guys, semakin terang. Bahwa koalisi-koalisi yang berpihak kepada Jokowi itu siapa saja termasuk modoko guys dari Demokrat. Guys, ada lagu guys. Buat pecundang sejati, buat penyinyir yang di TikTok. Kini aku sendiri lagi dreng-dreng-dreng Tiada yang berkoalisi Deng-deng Hanya PKS saja dreng-dreng Deng-deng ditemani Mardang